suatu hari ada seorang anak yang sedang belajar di kelasnya tapi tiba-tiba pas dia melihat air di gelas dia jadi kaget karena ternyata dia bisa mengendalikan air tersebut dan ketika di rumah dia pun mengobrol bersama ibu tirinya temannya dan juga ibu dari temannya itu nah disitu dia menunjukkan kekuatannya kepada mereka tapi mereka tidak kaget dan memberitahukan anak ini kalau sebenarnya dia itu adalah duyung dan suatu hari tiba-tiba muncul insang di leher anak ini guys terus di sekolah tiba-tiba dia merasa sakit dan jatuh pingsan tuh beruntung dia ditolongin sama kepala sekolahnya yang ternyata dia juga seorang duyung karena anak ini sudah memiliki insang jadi dia dikasih alat dari bangsa duyung dan ketika anak ini sedang berenang kakinya itu ternyata berubah jadi ekor ikan kayak gini dan sekarang dia sudah berubah menjadi seorang putri duyung ada cewek yang bekerja sebagai tukang make up mayat guys cewek ini sudah bekerja bertahun-tahun dan suatu hari datanglah seorang perempuan perempuan itu minta di make up pintu dia pun memohon-mohon dan dia bilang pengen terlihat cantik di depan pacarnya karena dia gak punya uang untuk datang ke salon jadi dia datang ke make up mayat ini pas lagi make up-in si tukang make up pun melihat ada luka di leher perempuan itu karena itu si tukang make up jadi sadar kalau dia itu bukan manusia dan akhirnya perempuan ini menceritakan semuanya tuh jadi dia itu ditinggalin sama pacarnya guys karena gak terima akhirnya dia lompat dari tebing tuh tapi dia masih mau ngejar pacarnya itu makanya dia mau di make up-in kayak gitu setelah itu si tukang make up jatuh pingsan dan setelah sadar ternyata bener dong ada mayat si perempuan tadi tukang make up ini jadi takut dan kaget banget tuh dan akhirnya dia pun keluar dari pekerjaan tersebut ada ibu bumi yang menemukan bayi manusia di depan rumahnya dan akhirnya dia pun memutuskan untuk mengasuh bayi tersebut waktu ke waktu pun telah berlalu akhirnya manusia tersebut tumbuh dewasa tapi manusia ini hanya bisa bermalas-malasan dan membuat polusi sehingga si bumi jadi lelah karena terlalu lelah akhirnya si bumi pun koma tuh dan si manusia berusaha untuk menyelamatkan ibu bumi tersebut tapi hal itu sia-sia dan akhirnya manusia ini menyerami garis kematian si bumi sehingga bumi jadi hijau kembali dan ibu bumi juga jadi hidup lagi dan setelah itu mereka pun hidup bahagia dan saling mengerti satu sama lain anak ini bercita-cita pengen jadi astronot dan menerbakan roket di jalan dia pun berhenti karena ada roket tuh dia pun ambil koin di celananya untuk menghidumkan si roket dan dia siap-siap mau terbang ke bulan tapi ternyata roketnya cuma bisa bergerak kayak gitu karena cuma punya satu koin anak ini jadi gak bisa naik lagi dan dia pun mencoba jualan es lemon untuk mendapatkan koin guys setiap hari dia selalu jualan untuk mengumpulkan koinnya dan sekarang dia udah jadi tua dan koin yang dia kumpulkan itu udah banyak banget terus dia bawa nih koinnya ke tempat roket semua koin yang dia kumpulkan langsung dia masukkan tuh sekarang dia siap-siap nih mau menghidupkan roket itu tapi roketnya malah gak gerak sama sekali dia pun sedih banget karena waktunya selama ini terbuang sia-sia tapi ternyata beberapa koin masih ada yang nyangkut dan setelah semua koin sudah masuk roket pun mulai ada pergerakan tuh roketnya jadi bisa terbang dan si anak yang udah tua ini jadi seneng banget karena cita-citanya tercapai selamat menikmati